Renungan Harian Keluarga Minggu 25 Oktober 2020 Imamat Pasal 25 Ayat Yang Pertama Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai Judul Renungan Hari Ini Firman Tuhan Untuk Kehidupan Sahabat RHK Yang Dikasihi Tuhan Manusia bisa mati secara jasmani jika tidak makan ataupun minum dalam waktu tertentu Sama halnya secara rohani akan mati kalau tidak makan roti sorga dan minum air kehidupan Dalam Injil Matius Pasal 4 Ayat 4 tertulis Manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Apa artinya manusia sehat secara jasmani tapi tidak sehat secara rohani Sesungguhnya Allah menginginkan manusia hidup kudus dihadapannya Karena itu manusia perlu ada keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani Saman sekarang manusia mengejar kebutuhan jasmani Tapi sering melupakan kebutuhan rohani Karena itu mendengar firman Tuhan adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan rohani Dan menjaga kekudusan hidup sebagai bukti melakukan firman Tuhan Sahabat RHK yang dikasihi Tuhan Bacaan Alkitab hari ini menyampaikan berita tentang Tuhan yang berfirman kepada Musa di Gunung Sinai Gunung Sinai adalah tempat yang luar biasa dipilih, dipakai, dan dikuduskan Tuhan Untuk menyampaikan firmannya kepada Musa yang selanjutnya akan diteruskan kepada umat yang dipimpinnya Mengapa? Karena Tuhan itu kudus sehingga ia menginginkan firmannya disampaikan di tempat yang kudus dan diterima dalam kekudusan Tujuannya agar bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah Dipersiapkan untuk masuk ke tanah kanaan Dengan kesiapan jasmani dan rohani Supaya mereka menjalani kehidupan yang kudus Dan menikmati kesejahteraan di tanah yang dijanjikan Tuhan Sebagai keluarga Kristen Kisah ini mengingatkan kita bahwa mendengar firman Tuhan bukan sekedar rutinitas Melainkan menjadikan hal itu sebagai momen yang kudus Dimana kita perlu mempersiapkan diri secara jasmani dan rohani Artinya dalam persekutuan ibadah Kita tidak hanya mendengar dan mengikuti secara liturgis Melainkan perlu memperhatikan kekudusan hidup Melalui persiapan hati dan pikiran Merendahkan diri dalam pengakuan dosa Dan melakukan firman Tuhan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari Mari kita berdoa Ya Tuhan firmanmu adalah kudus dan mulia Sucikanlah kami Agar kami layak mendengar dan melakukan firman Kami percaya firmanmu adalah pedoman dalam hidup kami Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!